Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat semua, Alhamdulillah kita jumpa kembali dan bersyukur pada Allah atas segala nikmatnya Kali ini kita lanjutkan dengan seri yang ke-6 Seri yang ke-6, yaitu kita akan membahas tentang sholat husu metode 3T Jadi pentingnya sholat husu ini, pentingnya sholat husu Karena kalau kita lihat, untuk mencapai sukses Husnaul Khatimah dan surga, salah satunya adalah sholat yang husu Ya, sholat yang husu, sholat husu ini juga metodenya 3T namanya Coba kita ulang lagi, kita lihat Bagaimana itu di dalam skema poster kunci sukses Kita lihat lagi sebentar Jadi kita lihat Nah ini kita lihat sama-sama Nah ini kita lihat sama-sama Di dalam poster kunci sukses ini Bahwa kita sukses husnaul khatimah dan masuk surga itu Kunci utamanya membangun ahlak mulia Jadi ahlak mulia itu ada 60 lebih Yang harus kita bangun dalam diri Jadi bukan satu dua Harus semuanya kita bangun Nah itu waktunya adalah sampai akhir hayat Ya kita sampai akhir hayat diberi waktu Untuk memperbaiki diri, memperbaiki ahlak Karena suksesnya itu sampai husnul khatimah Husnaul khatimah itu akhir hayatnya bagus, baik Dan surga, akhirnya masuk surga Jadi untuk sukses husnul khatimah dan surga itu Ahlak yang dibangun itu bukan satu, dua, tiga, dan sebagainya Ya bukan hanya itu Tapi lebih dari 60 Nah ini para sahabat semua ya Nah untuk membangun ahlak mulia ini Salah satunya adalah dengan sholat yang khusuk Ya sholat yang khusuk Kenapa harus sholat yang khusuk? Nah Dapat deh para sahabat semua Sholat yang khusuk itu Kalau kita ulang lagi sedikit Itu bisa Ya bisa yang namanya Memperbaiki kesehatan Sholat yang khusuk itu Bisa membawa manusia ke arah kebahagiaan Sholat yang khusuk itu bisa Membawa manusia Menjadi mudah rejekinya Atau kemudahan rejeki Nah ini nih semuanya Sholat yang khusuk itu bawa ke sini Karena sholat yang khusuk itu Akan membangun ahlak mulia Nah ini ke sini Jadi sholat yang khusuk yang ada di sini Akan membangun ahlak mulia Nah ahlak mulia ini nanti Akan menjadi sumber Kesehatan Kebahagiaan Dan kemudahan rejeki Nah termasuk sukses diantaranya Ya termasuk Sukses Nah terus kenapa harus dengan sholat yang khusuk Untuk sukses itu Nah tadi udah pertama kali juga kita disebut Ya syarat daripada sukses itu Yang pertama kali berdoa itu Berdoa Nah berdoa yang terbaik itu Doa yang terbaik Doa yang berkualitas Doa yang bagus Doa yang dihayati Nah itu tuh Harus juga dibuat Ritualnya Ritualnya tuh dengan sholat itu Jadi berdoa sungguh-sungguh Dengan sholat Ditambahkan lagi tuh Jadi bukan sekedar doa Ya Allah saya mohon ini Itu udah bagus Tapi diperkuat lagi Dengan sholat yang khusuk Ya jadi kita perkuat Dengan sholat yang khusuk Ya Nah kenapa sholat harus yang khusuk Kok bukan sholat biasa aja Gitu Karena kalau sholat yang khusuk itu Sungguh-sungguh Jadi hati kita sholat Pikiran kita sholat Jiwa kita sholat Hati kita berdoa Jiwa kita berdoa Pikiran kita berdoa Lidah kita berdoa Gerakan kita juga berdoa Semuanya berdoa Ya khusuk itu begitu Nah terus kita juga Waktu khusuk ini kan tenang Tenang pikirannya Tenang jiwanya Tenang semua dalam keadaan tenang Ya dalam keadaan tenang Kita beribadah dengan khusuk Nah itu Jadi dengan keadaan yang khusuk Itulah dia Maka Kita akan mudah Diijabah oleh Allah Khusuknya berapa lama Seumur hidup Sholat yang khusuk Seumur hidup Karena Kita ingin sukses Husnul khatimah dan surga Jadi otomatis Khusuknya harus seumur hidup Sampai akhir hayat Khusuknya itu Nah ini sholat yang khusuk Nah lantas kenapa sih Harus khusuk Nah lagi Karena memang Allah menyuruh Ya Allah menyuruh kepada kita Melalui firmannya Kalau sholat itu harus yang khusuk Nah nanti Ayat-ayatnya Surat berapa Ayat berapa Nanti bisa dilihat Di dalam buku Bisa dilihat di ceramah-ceramah yang lain Ya jadi itu pentingnya sholat khusuk Ya khusuknya juga Harus benar-benar Terjiwai Kenapa Seperti itu Karena di dalam Al-Quran itu Sholat itu Macem-macem Ya ada yang macem-macem Ada yang tidak khusuk Ada yang khusuk Nah sholat juga Enggak semua diterima Ada yang diterima Ada juga yang enggak Nah yang enggak diterima Yang enggak diterima dulu ya Nah itu namanya sholat mabok Nah itu nanti di Al-Quran nya Nanti dicari itu Ya ada di Al-Quran semua Ada sholat mabok Jadi sholat mabok itu lagi sholat Pikirannya kemana-mana Ngomongnya Enggak dimengerti Jadi kayak orang mabok Terus ada lagi sholatnya orang munafik Orang munafik itu orang sholat Dia itu Cuma ingat Allah Tapi sedikit Ya ini enggak diterima Nah terus ada lagi namanya sholat celaka Nah sholat celaka itu gimana Sholat dia sholat Lalai malalai Sholatnya enggak mempengaruhi kepada akhlaknya Begitu Nah ini disebut dengan sholat celaka akhirnya Karena akhlaknya kemana Sholatnya kemana Ya perilakunya tidak ada karena sholatnya itu Ya karena itulah kita harus sholat yang husu Nah sholat yang husu itu yang diterima Ya sholat yang husu yang diterima Nah gitu Nah karena itulah sholat yang husu itu menjadi Membangun ahlak mulia dengan sholat yang husu Ahlak mulia ini akan menjadi sumber kesehatan Kebahagiaan dan kemungkinan kecepi Dan ahlak mulia ini Yang menyebabkan manusia bisa Sukses surat selamat timah Dan masuk surga Tanpa hisap insya Allah Dengan ampunan rahmat dan Ridho Allah semuanya Nah ini para sahabat Kita memang harus sholat yang husu Ya Nanti husu nya Oh banyak sekali sholat yang husu yang diajarkan Ya orang tuh Mengajarkan sholat yang husu seperti apa Banyak sekali Saya sudah belajar ada lebih dari 40 macam Ya saya belajar lebih dari 40 macam Sholat yang husu kata orang begini Kata orang begitu Kata orang begini Segala macam Ya Nah karena itu kita ada standarnya Sholat yang husu itu adalah Sholat yang husu dengan kriteria Kriteria itu dengan syarat-syarat Yang harus dimiliki Yaitu Sholat yang husu dengan 3T Nah ini 3T nih Ada bukunya nih Ya 3T itu apa Tumak ninah T yang pertama Tafakur T yang kedua Tadabur T yang ketiga Nah karena itulah kita Ya untuk kita bisa sukses Sholat imah dan surga Itu salah satunya itu yang harus kita buat Itu sholat yang husu Sholat yang husu itu metodenya 3T Metodenya 3T itu akan membangun ahlak mulia Ahlak mulia ini adalah menjadi sumber Kesehatan Sumber kebahagiaan Dan sumber kemudahan rezeki Juga sumber kelancaran Untuk mencapai sukses Husholat imah dan surga Nah ini kenapa kita harus sholat yang husu Dan lagi yang perlu diingat adalah Yang pertama kali dihisap juga sholat Nah kalau sholatnya gak husu Sholatnya gak karuan Sholat pikiran kemana-mana Ah nanti gak dapat penilaian tuh Penilaiannya malah sholatnya bisa boleh jadi Melanggar terima Jadi harus yang husu Nah husunya dengan metode 3T Tumak nina tapakur tadabur Ya itu dulu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.